Tingginya harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Madiun membuat warga beralih menggunakan cabai kering. Meski warnanya tidak menarik, namun rasanya sama dan harganya dinilai sangat murah dibandingkan harga cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit di pasar Dungus, Kecamatan Wungu, Kau Faten Madiun masih mahal di kisaran harga 92 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Tingginya harga cabai membuat warga beralih menggunakan cabai kering, terutama pendagang makanan. Seperti pedagang bakso dan sejumlah pedagang makanan berbahan baku cabai lebih memilih cabai kering, saat ini harga cabai kering 70 ribu rupiah per kilogramnya. Dalam sehari, pedagang mengaku kebanjiran pembeli karena selain murah, rasanya tidak mau kalah dengan cabai segar. Hanya saja warna jika dibuat sambal kuranglah menarik. Sudah lama, semangat cabainya naik. Peminatnya gimana? Peminatnya pesat. Banyak ya? Iya. Dalam satu hari bisa menjual berapa mbak? 70 ribu per kilogram. Cabai keringnya. Satu hari ya? Kalau sehari, tidak mesti mas. Paling banyak berapa kira-kira? Paling banyak sampai 5 ribuan itu kalau cabai kering termasukannya cepat. Bagus ya? Iya. Untuk harganya berapa mas? Satu kilo? 70 ribu. 70 ribu ya? Harganya lebih terjangkau mas. Kalau untuk penjual bakso itu kan minatnya sampai kering. Karena harganya lebih murah. Karena ini murah, dan kalau dipakai itu bisa, apa itu? Hedusnya sama. Hedusnya itu lho mbak, emas sama. Ini lagi musim untuk sendiri atau untuk hajakan? Untuk hajakan. Hajakan ya? Iya. Kalau dibandingkan dengan harganya tapi ini gimana? Harganya lebih murah. Murah. Berapa mbak belinya? Ini belinya Rp80. Rp80. Kalau yang itu? Nah itu Rp92. Udah lama pak pakai cabai kering itu udah lama? Alhamdulillah udah lama. Udah lama pak ya? Rasanya sama ya? Iya. Saat ini ketersediaan cabai rawit segar sulit didapatkan akibat sedikitnya stok cabai dari petani. Tova Pradana, JTV, Madiun.